Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang barokah. Oke teman-teman, siang-siang panas-panas enaknya itu makan yang pedas-pedas dan nyegerin. Langsung aja kita buat tahu gejrot khas Cirebon ala masakan suami. Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Pertama di sini ada 10 buah tahu kopong. Ini yang sudah aku goreng. Kalau kalian mau dikukus juga boleh banget. Kemudian untuk sambelnya nanti, di sini ada 15 buah cabai rawit hijau. Kalau kalian kurang pedas tinggal tambahin aja. Kemudian ada 10 siung bawang merah yang kecil-kecil. Selanjutnya ada 1 siung bawang putih. Jangan terlalu banyak, nanti akan langgu ya teman-teman. Kemudian untuk kuahnya, di sini aku sudah menyiapkan ada 500 ml air. Kemudian ada 3 buah gula merah. 3 gelundung seperti ini yang ukuran segini, kurang lebih 100 gram. Kemudian ada juga 1 sendok makan asam jawa. Selanjutnya di sini ada kecap manis. Kemudian ada garam dan juga kaldu bubuk. Oke langsung saja kita ke proses pembuatannya. Yang pertama kita nyalakan dulu kompornya. Kemudian kita masukkan air putihnya. Ini 500 ml. Setelah itu kita masukkan gula merahnya. Ini sudah aku iris-iris ya teman-teman, supaya mudah larutnya. Kemudian kita masukkan asam jawanya. Setelah itu kita aduk sampai mendidih ya. Semuanya tercampur dengan rata. Nah kalau sudah larut seperti ini, kita masukkan seasoningnya. Di sini aku pakai garamnya setengah sendok teh. Kemudian kaldu bubuknya 1 sendok teh. Setelah itu kita masukkan juga kecap. Kurang lebih di sini aku pakai 3 sendok makan. Oke sekarang kita aduk sampai semuanya larut. Tercampur rata ya. Kemudian sampai nanti panas. Blubuk-blubuk seperti ini. Kurang lebih sampai seperti ini sudah larut semuanya. Ini sudah jadi. Bisa kita matikan. Kemudian kita tunggu sampai agak dingin ya teman-teman. Setelah itu kita saring. Ya supaya nanti yang tersisa itu tinggal air-air yang tidak ada ampasnya aja. Kita saring saja semuanya seperti ini. Oke ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat sambelnya ya teman-teman. Kita masukkan semua bahannya. Ada 10 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya dan juga bawang putihnya. Kemudian kita ulek kasar aja ya teman-teman. Ini dikasih garam juga. Tidak usah banyak-banyak sejumput aja. Kemudian kita ulek kasar. Jangan halus-halus supaya masih ada teksturnya. Kurang lebih sampai seperti ini. Oke ini sudah jadi. Dan selanjutnya kita akan memotong-motong tahunya. Untuk potongan tahunya sesuai selera teman-teman aja. Mau besar-besar, mau kecil-kecil. Disesuaikan dengan selera teman-teman. Oke. Tahunya sudah dipotong semuanya. Selanjutnya tinggal kita plating ya teman-teman. Dan kita masukkan tahunya. Ini cocok banget buat dimakan siang-siang. Apalagi panas-panas ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan juga sambalnya tadi. Oke sambalnya sudah masuk semua. Terakhir kita siram dengan kuahnya. Ini saya dubbingnya sampai ngiler. Ngences-ngences teman-teman. Oke. Sudah jadi. Dan siap untuk dinikmati. Oke teman-teman. Sekarang kita incip-incip tahu gejrotnya. Ini dia teman-teman. Tahu gejrot. Gejrot homemade-nya ala Cirebon. Kita aduk dulu ya. Supaya tercampur dengan rata. Oke sekarang kita coba teman-teman. Yang pasti dari baunya ini sudah pedas teman-teman. Langsung aja kita coba. Ada cabenya. Celupin kuahnya. Bismillah. Insya Allah. Seger banget teman-teman. Apalagi makannya siang-siang kayak gini. Luar biasa ini. Kita coba seruput kuahnya. Manis, asam, pedas. Wangi dari bawangnya. Wah mantep banget. Sekali lagi. Pedasnya juga masih enak nih teman-teman. Sebes. Alhamdulillah. Oke gitu aja. Jangan lupa. Kalian bikin masakan ini. Bikinnya siang-siang. Biar makin mantep lagi. Keringetan sambil makannya. Enak banget ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton masakan suami. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam harmonis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.